Rabu, tanggal 2. 29 Maret tahun 2023, Korps Brimob Polri meresmikan gedung simulator Tansatrisna di Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri, Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dalam gedung tersebut terdapat fasilitas terjun payung atau wind tunnel pertama milik Brimob Polri. Fasilitas wind tunnel milik Brimob Polri diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. The Best Southeast Asia Saya bekas Dubes Myanmar, saya sudah mutar di negara-negara Asia Tenggara tidak ada satupun yang bisa lebih baik termasuk fasilitas pendukung. Saya jamin suatu saat warga luar pasti akan melihat fasilitas di sini, kita perlu bangga, ucap mantan kabar eskrim Polri, Komjen. Pol, Purn, Ito, Sumardi Terdapat keunggulan pada fasilitas wind tunnel milik Brimob Polri, yakni memiliki diameter 4.8 meter sehingga bisa menampung kapasitas maksimal 10 orang penerjun. Fasilitas tersebut juga dapat digunakan selama 24 jam non-stop. Kegunaan utamanya sebagai sarana pelatihan anggota Brimob dalam olahraga terjun payung. Sekaligus sebagai sarana bagi anggota Brimob Polri dalam mengasah kemampuan dan keterampilan olahraga terjun payung sehingga bisa menjadi lebih profesional. Selain itu, ada sekitar 30 orang pelatih didik dengan lisensi dari Jerman dan Rusia. Sebelum memiliki wind tunnel, Korps Brimob Polri harus berangkat ke Pulai Genting, Malaysia untuk latihan. Kini, dengan adanya fasilitas wind tunnel milik sendiri, diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap prestasi terjun payung Indonesia. Terima kasih telah menonton!